Pemisah pada hari ini 18 September 2024, tiga karateka dari Papua Barat Daya mengalami kekalahan dalam kompetisi yang berlangsung di Gor Universitas Medan Unimet. Meskipun telah berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi, hasil pertandingan tidak berpihak kepada mereka. Ketiga karateka Papua Barat Daya ini yang telah berlatih keras dan menyiapkan diri dengan baik, walau waktunya tidak ideal menunjukkan kemampuan terbaik mereka di arena. Meskipun gagal meraih kemenangan, perjuangan mereka mencerminkan semangat juang yang tinggi dan komitmen terhadap olahraga karate. Para atlet diharapkan tidak berkecil hati dan tetap berusaha untuk bangkit di kompetisi mendatang. Pengalaman berharga dari pertandingan ini akan menjadi pelajaran penting dalam perjalanan mereka di dunia karate. Semoga mereka, masing-masing Gusti Hussein, Tavania Priscilia Tomasoa, dan Faranisa Nurashisa Gusti, bisa terus berlatih dan kembali lebih kuat dalam kesempatan berikutnya.